Bapak-bapak, ibu-bapak yang ingin membeli mobil, silahkan datang ke MJM. Semuanya mudah-mudahan kami melayani yang sebaik-baiknya. Seandainya ada koden di sana dikit karena namanya mobil bekas, ya kita maklumi saja. Kalau perlu bapak bawa motrik sini, coba dulu, nggak apa-apa. Kita mau bebas, nggak takut-takut. Retikimah semuanya sudah ada yang ngatur. Insya Allah semuanya menjadi datang ke MJM. Pokoknya kita kurang-kurang dikit bisa diatur. Terus terang, saya yang masih kemarin yang berdagang pada beli mobil itu ada kurang 5, 10 juta, ada yang 15 juta. Minta waktu tempoh sebulan dua-duan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor. Berdagang mobil bekas sudah kurang lebih 30 tahun. Kami akan mereview stok yang ada. Terima kasih telah menonton. Bapak-bapak, ibu-bapak yang ingin membeli mobil, silakan datang ke MJM. Semuanya mudah-mudahan kami melayani yang sebaik-baiknya. Seandainya ada koden di sana dikit karena namanya mobil bekas, ya kita maklumi saja. Kalau perlu bapak bawa motrik sini, coba dulu, nggak apa-apa. Kita mau bebas, nggak takut-takut. Retikimah semuanya sudah ada yang ngatur. Insya Allah semuanya menjadi berkat. Terima kasih telah menonton. Yaitu dari mobil yang baru datang semalam, Kicang LGE. Halus kering, insya Allah bagi penggemar Kicang di MJM banyak stoknya. Nah, berikutnya masih ada pilihan lagi, Kicang Grand Rover GRX tahun 96. Mobil pajaknya hidup, ada AC power steering, harga cukup terjangkau. Bagi bapak-bapak yang pemula mau mencari mobil, silakan datang ke MJM. Karena produknya di MJM ini cukup banyak pilihan, dari harga Rp 20 juta sampai yang Rp 100 pun ada. Kurang-kurang dikit harganya bisa diatur. Untuk berikutnya lagi, yaitu Carry PP10 2004. Sebetulnya mobil ini tangan pertama dari baru. Bagi bapak-bapak yang uangnya pas-pasan, daripada bapak beli motor NMAC Rp 30 juta, saya rasa mendingan Carry PP10 ini harganya kejangkau. Mobil itu tangan pertama dari baru, mesin juga bagus. Bodi belum pernah dicat. Emang sedikit ada pilokan dikit itu di atas ban dikit, tapi memang belum pernah dicat, mengagak kusum sedikit. Di MJM berikan harga Rp 27 juta saja, masih nego. Kita ngambil untung dikit-dikit saja. Yang penting yang beli senang, kita juga terima uangnya enak. Jadi untuk berikutnya, untuk usaha yang lain jadi berkah. Insya Allah yang makan juga. Susuki ABP Luxury Warna Putih Mutiara. Bagi bapak-bapak penggemar Suzuki ABP Luxury, harga mobil murah-murahnya saat ini. Mau belanja apa saja, properti maupun apa, silakan. Waktu yang tepat bagi bapak-bapak yang punya sumberan uang, lebih baik saatnya nih hari beli mobil maupun rumah. Sudah murah sekali. Nah ini saya yang api belosuri 2009 warna putih ini saya buka harga Rp 85 masih nego pak, silakan datang aja ke MJM. Kemarin juga saya barusan jual apansa 2013, sampai rumahnya Pak Kak Rawang. Mudah-mudahan bagi bapak-mbak yang membeli apansa saya kemarin dipakainya enak, bisa jadi semuanya wangnya saya batu-usaha menjadi berkah. Insya Allah kelihatannya yang beli juga enak, saya juga hanya ikhlas aja, biasa kalau rugi juga, itu udah biasa. Biasa untuk dagang ini, semenjak Corona nih. Nah untuk berikutnya, ini ada Toyota Corolla All New tahun 96. Ini cocok penggemar nih, anak muda nih. Silakan datang ke MJM, warna abu-abu, full audio lengkap, kamera mundur juga ada, Pellegring 17, AC dingin, mesin bagus, kenalpot-nya kenalpot yang besar nih, anak muda. Datang aja ke MJM, silakan. Bisa tukar. Semua yang saya beli bisa tukar tambah, intinya gitu. Tahun 96 kita buka, 96 pajak panjang. Untuk berikutnya lagi, Bapak-bapak ibu-ibu yang pengen membeli mobil, silakan datang ke MJM. Semuanya mudah-mudahan kami melayani yang sebaik-baiknya. Seandainya ada kolben di sana dikit, karena namanya mobil bekas, ya kita maklumi saja. Kalau perlu Bapak bawa motrik sini, coba dulu, gak apa-apa. Kita mah bebas, gak takut-takut. Retikimah semuanya sudah ada yang ngatur. Insya Allah, semuanya menjadi berkah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oh iya, ada ketinggalan Pak. Masih ada nih, APASA G 2011, warna hitam. Tangan kedua, mobil masih orsinil Pak, luar dalam, warna hitam. Kendalanya pacak saja, bulan 3 kemarin telat, karena sudah diblokir. Kita bisa nego harga menain pacaknya, atau Pak Bibi yang langsung beli, warna hitam Pak. Yang lain-lainnya masih bagus. Jadi bagi Bapak yang mau nyari mobil yang irit, ya ini harganya cuma berapa nih? Rp85 juta saya, masih nego Pak, silahkan datang ke MCM. Pokoknya kita kurang-kurang dikit bisa jatuh. Terus terang, saya masih kemarin yang beragang pada beli mobil gitu, ada kurang 5, 10 juta, ada yang 15 juta, minta waktu tempoh sebulan, dua luan. Alakamulillah, tidak ada gendala. Saya itu saja, review stoknya yang ada MCM, kurang lebih ada 24 unit. Bapak-bapak, ibupu yang pengen membeli mobil, silahkan datang ke MCM. Semuanya mudah-mudahan kami melayani yang sebaik-baiknya. Seandainya ada kolben di sana dikit, karena namanya mobil bekas, ya kita maklumi saja. Kalau perlu Bapak bawa motrik sini, coba dulu, nggak apa-apa. Kita bebas, nggak takut-takut. Rp3 kima semuanya sudah ada yang ngatur. Insya Allah, semuanya menjadi berkah. Amin. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!